Halo semuanya, balik lagi di The Adiasa Family. Hari ini kita mau bikin coffee sponge cake. Nah, ini gampang banget karena nggak pake butter juga. Ini di sini aku pake 5 buah telur. Aku pisahkan kuning dan putihnya di wadah yang berbeda. Ceritanya aku terinspirasi bikin coffee cake karena di rumah lagi banyak coffee. Gara-gara Dalgona Coffee kemarin lagi viral ya. Beli kopi Nescafe, jadi kita bikin aja supaya nggak membazir kopinya. Nah, di sini aku pake susu hangat dan 2 buah saset Nescafe Classic. Kalau kalian suka rasa kopi yang lebih strong lagi, bisa ditambahkan sesuai selera. Mungkin 4 saset atau lebih. Kalau di sini aku pake 2 saset aja karena aku mau rasanya agak soft gitu. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, ini aku pake loyang seadanya aja yang aku punya di rumah. Karena aku nggak punya loyang yang besar, yang bulat gitu, jadi aku pake loyang yang sama kayak aku pernah bikin banana bread. Nah, ini kan kebetulan adonannya lebih, jadi aku pake wadah yang kecil-kecil kayak gini buat adonan yang masih tersisa. Nah, ini tujuannya pakai tusuk sate ini supaya kalau di dalam adonannya masih ada udara, supaya hilang. Ini waktu lama memanggangnya sesuai loyang yang kalian gunakan ya. Inilah hasilnya, walaupun nggak terlalu cantik hasil akhirnya, karena aku nggak punya kertas buat baking, jadi ini pinggir-pinggirnya aku pakein pisau gitu supaya nggak nempel. Tapi ini rasanya enak, beneran enak. Soft juga, rasa kopinya nggak yang terlalu kenceng gitu. Jadi sesuai sama selera aku juga sih, ini enak. Jadi silahkan kalian coba sendiri di rumah. Ini sponsnya lembut banget juga, jadi pas dimakan ringan gitu. Makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah! Sub indo by broth3rmax